Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Semangat sekali, sudah siap menerima pelajaran hari ini ya Oke, hari ini kita akan belajar mengenai Tema tujuh Yaitu mengenai teknologi pangan Sudah? Dibuka di halaman enam Di sini ada bacaan mengenai teknologi pangan Oke, sekarang Biva kepercayaan tahu Makanan apa sih yang pernah kalian temui di rumah? Tempe Ada tempe Tahu Susu Telur, ikan Banyak sekali ya Tentunya setiap hari Ibu-ibu kalian Atau mama kalian itu akan masak Makanan-makanan yang berbeda Apakah kamu pernah melihat ibu-ibu masakannya Telur, telur, kan? Enggak kan? Pastinya setiap hari berganti Nah, sekarang Kita akan belajar mengenai teknologi pangan Ya Teknologi pangan Bu, apa sih maksudnya teknologi pangan ini? Dengan adanya perkembangan zaman Serta perkembangan kemajuan teknologi Secara otomatis semuanya pasti akan mengikuti kemajuan juga Begitu juga dengan makanan yang kita makan sehari-hari Dulu mungkin waktu jamannya bu Iva Mungkin telur Hanya bisa direbus Digoreng Ya Hanya sudah Biva bisa makan kayak gitu Tetapi untuk saat ini Kamu telur sudah bisa di Bentuk yang lain-lain Ya Bisa di buk Mamaku buat omelette Loh Apa buk omelette itu? Buk apa ya omelette itu ya? Hah? Telur yang di Masak Kocok Ada juga yang Sayuran Ada yang dipakai mie Oh sudah macam-macam kan Kalau dulu Biva tidak begitu Cuma telurnya cuma direbus saja Atau kalau tidak begitu digoreng Tetapi sekarang sudah macam-macam Ya Begitu juga dengan makanan yang Banyak sekarang makanan-makanan yang siap saji Kalian tinggal makan saja Dulu jamannya Biva tidak ada Kalau ibunya Biva tidak masak Ya berarti Biva Makanannya hanya sederhana Tapi kalau sekarang Kalau ibunya tidak masak Sekarang cukup telepon saja Delivery sudah banyak sekali ya Makanan kamu mau makan apa sudah banyak Nah ini berhubungan dengan teknologi pangan Ya Teknologi pangan ini sangat bermanfaat Untuk kita semua Untuk manusia yang ada di muka bumi ini Untuk kebutuhan makan Untuk kebutuhan hidupmu sehari-hari Agar kalian mendapatkan energi Salah satunya disini kan ada Pertanian Dan juga dari perternakan Oke Hasil dari pertanian itu apa saja nak Ada apa saja Ada kedele ya Ada kedele Ada jagung Terus Ada kelapa Dan padi Oke Sekarang kalau yang perternakan ada apa nak Oh ada ayam Sapi Kambing Oke Kita akan mengulang satu Di hasil pertanian ini Ini ada kedele Ada jagung Ada kelapa Dan padi Disini Masyarakatnya sudah mengelola Contohnya saja kedele Kedele bisa diolah menjadi apa saja nak Susu Susu kedele Tahu Tempe Tempe Wah Bisa digunakan tahu Atau tempe Keju Selanjutnya apa lagi Kecap Keju Ya Selanjutnya Dilihat Ada susu kedele Ada tempe Ada kecap Disini ini Bahannya adalah Berupa kede Kedele Ya Contoh Seorang petani Dia menghasilkan kedele Banyak Petani A Petani B Petani C Dia itu mempunyai hasil yang sama Sama-sama menghasilkan apa tadi Kede Kedele Kedele Kedelenya Kalau dibiarkan Secara otomatis Selama kelamaan Akan menjadi apa nak Akan menjadi bu Busu Oleh karena itu Dengan adanya teknologi pangan ini Dengan melalui beberapa proses Sehingga kedele Bisa diolah Bisa diolah Bisa diolah menjadi susu Menjadi tempe Menjadi kecap Menjadi kerupuk tempe Banyak sekali ya Contoh selanjutnya adalah Yang dari perternakan Contohnya ada ayam Sapi dan kambing Ini diambil apa ya semua nak Kalau ayam diambil Telur Dan Daging Nah Kalau yang sapi Ada yang daging Dan Susu Kalau yang kambing Daging Susu Susu juga Iya Nah Disini Ada ayam Sapi dan kambing Untuk menjadi Supaya tidak Menjadi busuk Atau makanannya Itu itu saja Teknologi pangan Apa yang kamu dapatkan Dari ayam Sapi dan kambing ini Bisa digunakan Apa saja Telurmu tadi Dibuat roti Bisa tidak telur Bisa digunakan Untuk roti Terus Apa lagi Telur Digunakan untuk apa Makan Membuat Om Apa tadi Omlet Terus digunakan Apa lagi Telurnya digunakan Apa lagi Kalau ibumu di rumah Masaknya itu apa Bahan telurnya Sama kan Omlet itu Selebihnya apa Telur Oh telur Sama sayuran Berarti itu apa Ngomongnya Sama ya Sama-sama Omlet ya Selebihnya Tidak ada lagi Tidak Apa lagi Bisa Bisa Dibuat Sasis Suka goreng Campuran Makanan Oke Sekarang kalau yang Dagingnya Dibuat apa Dagingnya Biasanya Dibuat Ayam goreng Lalu setelah itu Ayam bakar Banyak ya Sekarang kalau Ayam sapi Dagingnya digunakan Untuk apa Dagingnya digunakan Dibuat Pentol Yang disini ada Sosis Bisa ya Kalau yang ini juga Sosis Apa Oh ketik Oh iya Pinter Stiknya Ayam juga Bisa Melalui Daging sapi Juga B Juga Bisa Ya Kalau yang Susu Banyak Sekali ya Susu yang Biasanya Yang Dipakai Kalian minum Ada juga Yang dibuat Yogurt Ada juga Yang dibuat 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 apa lagi Susu Susu coklat Macem-macem Ini adalah Beberapa contoh Baik dari hasil Pertanian Maupun dari hasil Pertanakan Yang Digunakan Untuk teknologi Pangan Sekarang Bivaka pengen Tahu lagi sih Teknologi pangan Itu apa sih Nak Apa teknologi Pangan itu Apa Hasil Yang ada Di bumi ini Bisa kita Kelola Dengan menggunakan Hasil Pangan Ini tadi Contohnya Yaitu Kedele Kedele Tadi bisa Diwalah Menjadi Apa saja Susu Kedele Tempe Kecap Dan berbagai Macam Makanan Mungkin Bisa Berbahan Dari Kedele Ini juga Sekarang Bivaka tanya Kedele Ini apakah Langsung saja Menjadi Susu Kedele Apa Langsung Menjadi Tempe Apa Langsung Menjadi Kecap Semuanya Membutuhkan Teknologi Melalui Beberapa Proses Jadi bukan Dari Kedele Langsung Menjadi Susu Tetapi Dengan Melalui Proses Dengan Melalui Proses Inilah Sehingga Bapak Menjadi Susu Sehingga Menjadi Kecap Sehejan Yang Lain Lain Itu Juga Melalui Proses Teknologi Pak Teknologi Pangan Ini Tadi Sudah Seanur Sudah Jelas Jelas ya Mengenai teknologi Pangan Ya Oke Dengan Adanya teknologi Pangan Tadi Apa Manfaatnya Buat Kalian Apa Makanan Kalian Lebih Tahan Lama Lebih Tahan Lama Sekian Pembelajaran Dari Viva Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Papan P Jackson Papan 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 Pulis Papan as Papan